Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. 10 tahun adalah masa waktu yang relatif masih cukup muda bagi satu institusi partai politik. Tapi bagi Nasdem, kita telah banyak memetik pelajaran yang berharga. Satu proses learning by doing dari kesalahan, kesilapan, kebodohan yang pernah kita alami bersama. Kita tetap meneguhkan komitmen kita untuk tetap konsisten membawa gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia. Banyak halnya yang telah kita lakukan, tapi lebih banyak lagi hal yang belum kita capai. Dan semua itu harus mau tidak mau kita akui. Sebuah prestasi yang kita capai pada saat ini adalah tidak terlepas karena kondisi situasional yang ada pada bangsa ini. Berbasiskan pada stabilitas nasional yang dimiliki, kemampuan administratif roda pemerintahan yang kita dukung di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Inilah yang memberikan implikasi yang cukup berarti hingga peran dan eksistensi partai dan fungsi-fungsi yang bisa lebih diintensifkan sedemikai rupa dapat kita jalankan. Dan itulah kondisi objektif yang ada pada saat ini. Kita cukup berbangga hati bahwasannya di tengah-tengah kesulitan seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini. Seluruh kepala pemerintahan yang ada pada setiap negara menghadapi pandemi krisis Corona. Menimbulkan implikasi juga krisis-krisis yang ada. Tetapi Indonesia, bangsa yang kita miliki. Kita bersyukur sekali lagi di bawah kepemimpinan yang begitu piawai, dengan segala kerendahan hati, terbuka, mau menerima masukan, mau menerima kritik, mau menerima bahkan caci maki. Bangsa ini, hari ini bisa berdiri secara tegak dan mendapatkan apresiasi daripada bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini. Jadi tidak salah. Tepat sekali. Ketika sejak awal kita menyatakan mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.